Kenapa Jiang Yu ini tidak menikuti skenario? Jangan dekati aku lagi. Mendekat lagi. Aku akan melihat kantong darahmu. Kantong darah apa? Kakak, jangan asal menuduh. Ah. Ying Ying. Ada apa ini? Kakai, dengarkan aku. Jiang Ying Ying. Kau adalah saudara tiriku. Kau menginginkan pria ini. Bilang saja padaku. Kenapa harus membuat drama seolah aku mendorongmu dan membuatmu keguguran? Ying Ying. Kakai. Maafkan aku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin kau menikahi wanita lain. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku berjanji padamu. Aku hanya akan menikahimu. Kalian berdua benar-benar menampilkan drama murahan antara kakak ipar dan adik ipar. Jiang Yu. Kau tidak perlu sejahat itu. Karena semuanya sudah jelas. Mari kita putus secara damai hari ini. Stop. Seharusnya aku yang memutuskanmu hari ini. Kakak, apa maksudmu? Jelas-jelas kakai yang tidak menginginkanmu lagi. Dan hari ini juga tidak ada yang mau menikahimu. Bagaimana kalau aku bilang ada? Sungguh bukan aku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Halo, apakah ini Tuan Cukai? Tunanganmu mengalami kecelakaan mobil. Apakah dia sudah mati? Ah. Tunggu dia mati. Baru aku akan mengurusnya. Cukai. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mencintaimu. Bukankah aku, Gulang? Sudah mati terbakar bagaimana bisa aku ada di sini? Tak disangka, agen nomor satu yang terkenal, Gulang. Hari ini akan jatuh ke tanganku. Sepertinya Xiao Yufo sangat penting bagimu. Kurangi omong kosong. Apakah kamu punya Xiao Yufo atau tidak? Aku hanya merilis berita palsu. Dan kamu sudah terpancing. Cari mati. Aku bisa memberitahumu. Xiao Yufo sekarang berada di tangan Beijing Xiao dari keluarga Bei. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Jadi, aku harus meninggalkan langkah selanjutnya. Tanpamu. Akulah agen nomor satu di ibu kota. Pengantin wanita datang sangat awal. Sepertinya dia tidak sabar untuk menikahi pengantin pria. Ayo, kita pergi merias wajah lagi. Wajahku. Pengantin wanita, ada apa denganmu? Kamu sudah bangun. Kamu siapa? Ini di mana? Apakah kamu ingin hidup? Omong kosong. Tentu saja aku ingin hidup untuk menemukan Xiao Yufo dan memahami identitasku. Karena kamu adalah agen khusus. Mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku akan membiarkanmu hidup sebagai Jiang Yu dan mencari identitasmu. Balas dendam pada pasangan anjing dan jalan itu. Ah. Pergilah. Waktuku hampir habis. Hei. Pengantin wanita. Pengantin wanita. Ada apa denganmu? Ah. Tidak apa-apa. Siapa namaku? Pengantin wanita hari ini pasti terlalu bersemangat sampai lupa namanya sendiri. Namamu Jiang Yu. Namaku. Jiang Yu. Pergi ambilkan aku kantong darah. Hari ini aku pasti tidak akan membiarkan wanita jalan Jiang Yu itu menikahi kakak Cukai. Cukai hanya milikku. Baik. Nona kedua. Silahkan pasang cincin ini di jari manis tangan kiri istri Anda selamanya. Tunggu dulu. Kakak, aku benar-benar mencintai kakak Ipar. Dan aku sudah mengandung anaknya. Kumohon. Berikan dia padaku. Ah. Anakku. Ying Ying. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mendorongmu. Kak Cukai. Aku tidak mendorongnya. Ayo pergi. Kak Cukai. Baiklah, Jiang Yu. Karena aku, Gulang, telah menggunakan identitasmu. Aku pasti akan membalaskan dendangmu. Kakak. Sudah jam segini. Kurasan Nona Sao tidak akan datang. Aku tidak pernah muncul di depan umum. Dunia luar mengabarkan bahwa aku kejam dan haus darah. Seorang pria botak berusia lima puluhan. Aku rasa dia pasti tidak akan datang. Nenek juga. Sebelum meninggal, dia menjodohkanmu dengan pertunangan ini. Baiklah. Kakak. Karena hari ini tidak bisa menghadiri upacara pertunanganmu. Kalau begitu, mari kita pergi ke pernikahan orang lain untuk melihat keramaian. Baik. Ayo pergi. Silakan pasang cincin ini di jari manis tangan kiri istri Anda selamanya. Tunggu dulu. Dia benar-benar mengikuti naskah. Kakak. Aku benar-benar mencintai kakak Ipar. Dan, apakah kamu juga sedang mengandung anaknya? Ya Tuhan. Apakah ini akan menampilkan adegan selingkuhan memaksa istri sah untuk mundur? Yuk. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Hari ini, aku merestui kalian berdua. Ah. Jiang Yu ini kenapa tidak mengikuti naskah? Jangan dekati aku lagi. Jika kamu mendekat lagi, aku akan melihat kantong darahmu. Kantong darah apa? Kakak, jangan fitnah aku. Ah. Ying Ying. Apa yang terjadi? Kakai. Dengarkan aku. Jiang Ying Ying. Kamu adalah saudara tiriku. Jika kamu menginginkan pria ini, kamu bisa bilang padaku, kenapa harus memainkan drama di mana aku mendorongmu dan menyebabkanmu kebuburan. Ying Ying. Kakai. Maafkan aku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin kamu menikahi wanita lain. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku berjanji padamu. Aku hanya akan menikahimu. Kalian berdua benar-benar menampilkan drama murahan antara kakak ipar dan adik ipar. Jiang Yu. Kamu tidak perlu sejahat ini. Karena semuanya sudah jelas. Mari kita berpisah secara damai hari ini. Hentikan. Hari ini seharusnya aku yang memutuskanmu. Apa maksudmu, kakak? Jelas-jelas kakai yang tidak menginginkanmu lagi. Dan hari ini juga tidak ada yang mau menikahimu. Bagaimana jika aku bilang ada? Semuanya. Pernikahan hari ini akan tetap berlangsung. Tapi aku ingin mengganti pengantin pria. Mengganti pengantin pria. Hari ini benar-benar meriah. Tuhan, tolong bekerja sama. Aku akan membalas budimu nanti. Bagaimana jika aku tidak mau? Bagaimana jika aku bilang, aku bisa menyembuhkan kaki Tuhan ini? Jika tidak bisa sembuh, aku bersedia memotong kedua kakiku sebagai kompensasi. Baiklah. Karena Tuhan tidak mau bekerja sama. Aku hanya bisa mencari orang lain. Baik. Kakak. Kenapa kamu malah ikut campur? Cepat kembali, kak. Semuanya. Inilah pria yang akan ku nikahi. Jiang Yu. Namanya. Namaku Beijing Xiao. Aku sudah lama mengagumi Nona Jiang. Terima kasih Tuhan Cukai atas kesempatan ini. Sehingga aku bisa menikahi wanita yang ku cintai. Beijing Xiao. Aku bisa memberitahumu. Xiao Yufo sekarang berada di tangan Beijing Xiao dari keluarga Bei. Sungguh surga membantuku. Jiang Yu. Kamu berani selingkul dariku. Semua karenamu. Ria brengsat. Yang menyebabkan kematian Jiang Yu. Apa yang kamu bicarakan bukankah kamu baik-baik saja berdiri di sini? Ya, aku masih hidup. Tapi Jiang Yu sudah mati. Tenang saja. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan hutang dengan kalian berdua. Pasangan anjing dan jalang. Kakak, maafkan aku. Semua salahku yang membuatmu menikahi wanita itu. Lagi pula, menikah hanyalah untuk memenuhi keinginan terakhir nenek. Menikah dengan siapapun sama saja. Dia pasti membohomimu. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan kakimu? Dia pasti ingin menjadi istri CEO Bei. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang di pernikahan, bagaimana mungkin dia mau menikahimu? Tentu saja karena kakakmu tampan. Hentikan menyanjung kakakku. Menyanjung. Hei. Ah. Seng, kakimu sudah terasa. Bagus sekali. Aku merasa sedikit sakit. Beri aku waktu tiga bulan. Aku pasti akan membuatmu berdiri. Berdiri. Kamu mau keluar? Ya. Aku perlu membeli beberapa tanaman obat. Aku bisa meminta seseorang untuk membelikannya untukmu. Tidak perlu. Ini adalah resep rahasia. Aku harus membelinya sendiri. Halo. Kirim dua orang untuk mengikuti wanita itu. Dengan cepat mengalahkan mereka. Cantik. Maukah aku merekomendasikannya untukmu? Hari ini kamu berpakaian sangat menggoda. Apakah kamu memakai celana dalam Pink Panther di dalamnya? Bagaimana kamu tahu? Kamu siapa? Menurutmu aku siapa? Bos, kamu belum mati. Kamu yang mati. Lalu wajahmu. Wajahku dirusak oleh musuh. Bukankah ini pas? Wanita bernama Jiang Yu ini baru saja meninggal. Aku langsung membentuk wajahku kembali seperti wajahnya. Bos, tenang saja. Orang yang menyakitimu sudah. Jika bos bilang begitu, apakah kamu ingin terus hidup sebagai Jiang Yu? Ya. Hanya dengan identitasnya, dia bisa menghindari kejaran dunia bawah. Hebat sekali bos. Bisa bekerja sama denganmu lagi. Oke. Kebetulan, aku butuh bantuanmu. Bos, katakan saja. Selidiki Jiang Yu. Cari tahu siapa keluarganya dan teman-temannya. Bagaimana hubungan mereka. Beri aku satu menit. Ayahnya Jiang Tian Cheng. Kakaknya Jiang Sius. Adik tiri Jiang Ying Ying. Tapi Jiang Tian Cheng lebih menyayangi Jiang Ying. Hanya kakak laki-lakinya Jiang Sius yang paling mencintai Jiang Yu. Karena Jiang Yu yang asli tidak bisa lagi merawat Jiang Sius. Maka aku akan melakukannya untuknya. Di mana Jiang Sius sekarang? Tidak baik. Bos, dua jam yang lalu. Jiang Sius dihajar pengawal cukai sampai wajahnya rusak. Sekarang dia di rumah sakit. Apa? Lihat. Kak, wanita ini tidak tahu malu. Baru saja menikah denganmu. Dia sudah mengkhianatimu. Dia kenal hacker Lang Wu. Kenapa tidak ada di data yang dikirim? Terus ikuti dia. Laporkan pergerakannya setiap saat. Yuk. Kamu datang. Cepat. Biarkan aku melihat apakah kamu baik-baik saja. Kakak. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lihat. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Syukurlah. Kakak. Kenapa cukai memukulmu? Aku dengar dia bekerja sama dengan Jiang Yingying untuk menindasmu di pernikahan. Aku pergi mencarinya. Semua karena aku tidak berguna. Kakak. Tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Nyonya bos diculik. Apa? Kamu mau kemana, Kak? Jiang Yingying. Bangun. Aku belum sempat mencarimu. Kamu sudah datang sendiri untuk mati. Kamu menakutiku. Kalau bukan karena ingin melihatmu dipermalukan di pernikahan. Aku sudah membunuhmu sejak lama. Jiang Yingying. Aku benar-benar tidak mengerti. Cukai sudah kuberikan padamu. Apalagi yang tidak kamu sukai. Semua karenamu. Wanita jalang. Kalau bukan karenamu. Ibu Cukai. Kenapa tidak setuju kita bersama? Hanya karena kamu adalah anak sah dan aku adalah anak haram. Benar-benar konyol. Masalah ini benar-benar tidak bisa menyalahkanmu. Yang harus disalahkan adalah ibumu yang menjadi selingkuhan orang lain. Jiang Yu. Tutup mulutmu. Jiang Yu. Membunuh orang itu ilegal. Cepat lepaskan aku. Aku harus berterima kasih padamu karena telah mengingatkanku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melukai wajahmu. Jiang Yu. Beraninya kamu. Kalian berani melukai wajah kakakku. Apa yang tidak berani kulakukan? Jiang Yu. Wajah kaksius bukan aku yang melukai. Cukai. Cukai yang menyuruh orang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya, kalian berdua adalah cinta sejati. Lepaskan aku. Jiang Yu. Tunggu Hong. Halo. Ada apa? Tidak baik. Bos. Jiang Sius bunuh diri di rumah sakit. Apa? Aku segera datang. Jiang Yu. Jika terjadi sesuatu pada kakakku. Aku akan membuatmu dan cukai hidup lebih buruk daripada mati. Aku ingin Jiang Yu mati. Bos, ada mobil yang mau menabrak nyonya. Langsung halangi saja. Cepat. 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 Beijing, Xiao. Beijing, Xiao. Beijing, Xiao. Beijing, Xiao. Bangun. Beijing, Xiao. Ah. Kamu tidak apa-apa. Kamu mau membuatku mati ketakutan. Kenapa kamu di sini? Bos, dengar nyonya diculik. Li Li. Selidiki siapa pelakunya. Bos. Tunggu. Meskipun aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Tapi ini urusan keluarga Jiang. Aku masih berharap kamu menyerahkannya padaku. Bos, ini. Baik. Dengarkan nyonya. Bagaimana keadaan kakakku untuk saat ini? Dia baik-baik saja. Kakakku baik-baik saja. Kenapa dia bunuh diri? Yu. Kakak tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Kakak minta maaf padamu. Wajahku sudah hancur. Aku tidak bisa menjadi bebanmu lagi. Bos. Aku sudah menemukannya. Orang yang menabrakmu memang anak buah Jiang Ying Ying. Cukai. Jiang Ying Ying. Halo. Bagaimana sudah selesai? Maaf. Kami gagal. Apa gagal? Kalian sekelompok sampah. Jiang Yu. Wanita jalan ini. Nyawamu benar-benar keras. Kakak. Wanita ini benar-benar pembawa sial. Semua karena dia kau terluka. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau masih membelanya. Ini suamiku. Tidak membelaku. Lalu siapa yang harus ku bela? Ji. Bagaimana keadaan kakakmu? Ah. Dia baik-baik saja. Syukurlah. Besok aku ingin pergi ke rumah keluarga Sao untuk menghadiri pesta. Temani aku. Keluarga Sao. Apakah itu nona Sao yang seharusnya bertunangan denganmu? Ya. Baiklah. Kau sudah membantuku dua kali. Kali ini aku akan membantumu juga. Kak. Tapi lukamu. Tidak apa-apa. Ayah. Aku tidak mau menikah dengan Bei Jing Xiao. Si botak jelek itu. Diam. Jika bukan karena aku dan nenek Jing Xiao berteman baik. Keluarga Sao kita sama sekali tidak bisa menandingi keluarga Bei. Apalagi. Itu mungkin hanya rumor. Ah ya. Meskipun itu hanya rumor. Yu Xi yang tidak bisa mengambil risiko. Kalian berdua. HMPH. Kalian HMPH. Jing Xiao dan istrinya. Semoga Anda diberkati dengan keberuntungan seperti laut timur dan umur panjang seperti gunung selatan. Kamu Bei Jing Xiao. Bukankah kamu si botak jelek itu? Ha. Nona Sao. Sepertinya kamu tidak hanya tidak sopan. Tapi matamu juga bermasalah. Suamiku sangat tampan. Bagaimana mungkin dia jelek? Kamu. Hei. Yu Xi yang. Ayo pergi. Kamu tidak boleh pergi. Dia adalah tunanganku. Orang yang bertunangan dengannya adalah aku. Nona Sao. Kamu bilang bertunangan dengan suamiku. Lalu apa ini? Tolong jangan ganggu suamiku lagi. Kalau tidak, aku akan marah. Ayo pergi. Ini. Ayah. Aku menyesal. Aku harus menikah dengan Bei Jing Xiao. HMPH. Putriku sayang. Ayah pasti akan membantumu. Tunggu aku cari beberapa preman. Habisi gadis itu. Lihat apakah Bei Jing Xiao masih menginginkan sepatu usang ini. Ayah. Pastikan untuk mencari lebih banyak preman. Semakin jelek semakin baik. Biar dia tahu rasa sombong di depanku. Akhirnya kamu bangun. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kakak. Jangan tinggalkan diu sendirian. Tenang saja. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan wajahmu. Tapi juga membalaskan dendammu. Keluarga Jiang kita sudah jatuh. Tidak bisa melawan keluarga Chu. Kakak. Percaya atau tidak. Aku bisa membuat Chu Kai langsung berlutut dan meminta maaf padamu. Ah. Beri aku satu menit. Yuk. Ini. Ah. Ini teman baikku. Tidak baik. Tuan Chu. Sistem perusahaan diretas. Apa? Cepat. Cepat cari orang untuk mencegatnya. Aku tutup dulu. Biar aku yang urus. Beres. Kenapa belum berhasil dicegat? Kalian makan apa saja? Apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya? Ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengarkan. Sekarang bawa Jiang ingin ke rumah sakit untuk meminta maaf pada kakakku. Kalau tidak, aku akan memberikan rahasia perusahaanmu ke musuhmu. Beraninya kau. Pak Chu. Dawat. Keluarga Huxi Cheng mendapatkan harga penawaran kita. Mereka menekan kita dengan gila-gilaan di pasar saham. Baik. Jiang Yu. Aku setuju denganmu. Aku minta maaf. Chu Kai. Aku mau kau berlutut dan minta maaf pada kakakku. Jiang Yu. Jangan keterlaluan. Kau punya waktu tiga detik untuk berpikir. Setelah tiga detik, aku tidak bisa menjamin berapa banyak rahasia yang tersisa dari cubruk milikmu. Baiklah. Aku setuju denganmu. Semuanya telah pulih. Baik. Aku mengerti, bos. Sistem perusahaan telah sepenuhnya pulih normal. Maaf. Aku seharusnya tidak menyuruh orang untuk menyerangmu. Biaya pengobatanmu akan kutanggung sepenuhnya. Ini sikapmu saat meminta maaf. Ayu. Lupakan saja masalah ini. Baik. Kak, aku dengar kata-katamu. Tapi jika ada lain kali, aku tidak akan lunak lagi. Sudah ke rumah sakit. Ya, kalian tunggu di depan pintu. Dia akhirnya mau muncul. Tidak bisa. Kak, ayah, masalah besar seperti Beijing Xiao diselingkuhi. Aku harus melihatnya sendiri. Baiklah. Kamu harus memperhatikan keselamatan. Jangan sampai ketahuan orang lain. Bos, ada mobil yang mengalami kerusakan. Tetapi tidak dapat menemukan penyebabnya. Hal sekecil ini saja tidak bisa diatasi. Sudahlah. Aku tidak ada urusan lagi. Kamu pulang dulu saja. Baik. Setelah selesai akan segera kembali. Kak, teruskan pakai salep ini. Bekas luka di wajahmu akan segera hilang. Sudahlah. Ayu. Bahkan dokter bilang, luka di wajahku meskipun di operasi plastik juga tidak akan pulih seperti sebelumnya. Kak, percayalah padaku. Aku ini murid dari dokter dewa. Dokter dewa. Kapan kamu menjadi muridnya? Hah. Aku. Aduh. Guruku memintaku untuk merahasiakannya. Jadi aku tidak memberitahumu. Kau tidak akan menyalahkanku. Kan. Tidak apa-apa. Kak tidak menyalahkanmu. Kak, pegang dulu kartu ini. Kau jangan kembali ke keluarga Jiang. Kau buat saja perusahaan. Ayu. Ini kartu hitam loh. Ini diberikan oleh guruku. Kau pakai dulu saja. Ini. Tapi. Jangan tapi-tapi lagi. Nanti kalau kita sudah dapat uang, kita kembalikan saja padanya. Kan. Baiklah. Ayu. Kak pasti akan membuatmu hidup bahagia. Hmm. Halo. Kau sudah ke rumah sakit. Menyelidiki aku. Tapi itu wajar saja. Keluarga kaya seperti kalian curiga padaku itu wajar saja. Aku tidak bermaksud begitu. Cantik. Cantik sekali. Temani kakak minum beberapa gelas yuk. Kalau tidak mau mati, pergi sana. Hei. Cewek kecil. Karaktermu cukup galak juga ya. Gue suka tipe kayak lo. Kau di mana? Aku masih ada urusan. Tutup dulu ya. Jiang Yu. Bicara dong. Halo. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Jiang Yu. Tunggu sampai kau jadi barang bekas. Lihat apakah Beijing Xiao masih menginginkanmu. Kalian. Jangan ragu lagi. Cepat serang dia. Lidi. Lidi. Cepat. Bos. Ini-ini sudah yang tercepat. Cepat. Dia menungguku. Kalian mau ke kantor polisi sendiri atau aku yang antar? Cantik. Jangan melawan lagi. Main sama abang bentar yuk. Tidak. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Benar, selama kamu mengatakannya, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan padamu. Tidak boleh, kau adalah Guzhenger. Kau tidak boleh berbelas kasih, dia adalah Guzhenger. Kau hanya bisa mengetahui identitasmu jika mendapatkan Xiao Yu Po. Lalu, apa kau tahu? Apa kata Sandi berangkas itu? Hari terpenting dalam hidupku. Hari apa itu? Kau ingin tahu? Iya. Tapi aku tidak akan memberitahumu. Beijing Xiao Pelit sekali. Mabuk begini pun tidak mau memberitahuku. Kesal sekali. Selidiki semua informasi tentang Guzhenger untukku. Yu, aku ingin kamu dan Jing Xiao datang untuk memotret beberapa foto pernikahan untuk film promosi. Kamu ajak temanmu untuk ikut foto. Ada apa ini? Aduh, Kak. Jing Xiao sangat sibuk. Dia benar-benar tidak punya waktu. Tenang saja, Jing Xiao tidak akan keberatan. Dasar gadis ini. Kak. Tenang saja. Kakak. Bagaimana dengan kata Sandi berangkas? Jangan diungkit lagi. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa, Kakak. Atau jangan cari tahu tentang identitasmu lagi. Hidup seperti ini juga tidak apa-apa, kan? Memang lumayan. Tapi aku masih ingin menemukan kakak laki-laki di mimpiku itu. Kakak. Saat aku besar nanti, apakah aku akan terbang seperti layang-layang? Tidak. Aku akan memegangmu rata-rat. Kalau begitu kita kaitkan jari kelingking. Janji adalah janji. Kau tidak boleh kehilangan aku. Kakak. Itu semua hanya janji pernikahan anak-anak. Siapa tahu dia sudah menikah. Kita lihat saja nanti kalau sudah ketemu. Itu lagi. Bilang ke kakakku kalau aku ada urusan dan harus pergi dulu. Kakak, kau. Cepat ikuti dia dengan mobil. Sekarang kakakku akhirnya bisa melihat wajah aslimu. Mana orangnya? Tuan muda kedua. Saya jelas melihat milnya besar masuk ke sini. Tuan muda kedua. Kebetulan sekali. Bertemu denganmu di tempat terpencil seperti ini. Sungguh kebetulan. Aku sedang bosan jadi jalan-jalan. Kenapa? Tidak boleh. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Serang. Target mereka adalah aku. Kau cepat pergi. Telepon kakakku. Kau terlalu naif. Kau pikir mereka akan melepaskan aku. Seorang saksi mata. Kau cari cara untuk lari. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin kulindungi. Berani menyentuh wanitaku. Cari mati. Kak. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kak. Beijing Xiao. Beijing Xiao. Li Yi. Habisi mereka. Tidak ada yang terlalu naif. Keluarga minggir. Pasien butuh operasi. Berhenti. Kak. Ngapain. Kau harus segera dioperasi. Jawab aku. Sebenarnya apa yang terjadi. Ini foto promosi untuk toko gaun pengantin kakakku. Aku menganggapnya sebagai adik laki-laki. Baiklah. Setelah aku keluar nanti. Kau juga harus menemani aku foto pernikahan. Dengar tidak? Baik. Apapun yang kau katakan. Aku akan setuju. Kau harus segera dioperasi. Kalau begini terus. Kau akan kehilangan banyak darah. Keluarga minggir. Pasien butuh operasi. Kak. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu ada yang tidak nyaman? Kau menjagaku semalaman. Iya. Siapa suruh kau menerima tusukan untukku? Aku melakukannya dengan sukarela. Dengi dirimu. Aku rela mengorbankan seluruh hidupku. Tapi. Kau tidak mengerti aku. Aku. Percayalah padaku. Aku lebih mengenalmu daripada dirimu sendiri. Kau tidak mengerti aku. Menurut kepala panti asuhan. Saat dia dibawa ke panti asuhan. Dia mengalami amnesia karena ketakutan dalam kebakaran. Tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah bicara. Hari ini meskipun kau membunuhku. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau berani. Bunuh aku dengan cepat. Aku juga tidak tahu apakah anakmu. Sekuat dirimu dalam menahan rasa sakit. Kau mau apa? Kau mau apa? Serang aku saja. Jangan sentuh anakku. Kau pikir atasanmu. Mengirimkan putramu ke luar negeri. Aku tidak akan bisa menemukannya. Aku bilang. Aku bilang. Aku akan mengatakan semuanya. Aku mohon padamu. Jangan sakiti anakku. Oke. Katakan. Keluarga Bei. Bei Yimin. Cabang keluarga Bei. Dia memberiku 500 ribu. Menyuruhku membawa beberapa orang untuk menghabisi Tuan Muda Kedua Bei. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kaki asyeng. Juga kau yang mematahkannya. Kan. Benar. Kan. Semua salahku. Saat itu aku melakukan hal bodoh seperti itu karena aku serakah. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Lumpuhkan kakinya untukku. Kirim ke kantor polisi. Ampun. 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 Sekali saja. Pergi. Jing Xiao. Kau juga datang bermain. Ini. Ini apa maksudnya? Kemari. Ada apa? Kak. Bukan. Apa-apakan ini. Kau berani mematahkan kaki asyeng. Bahkan ingin membunuhnya. Bukan. Kak. Apakah ada kesalahpahaman? Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Bukan. Jing Xiao. Jing Xiao. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menginginkan posisimu. Apalagi menggunakan asyeng untuk melawanmu. Ampuni aku. Aku benar-benar salah. Lumpuhkan kedua kakimu sendiri. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Bukan. Jing Xiao. Kita semua keluarga. Kan. Tidak perlu. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Tidak bisa. Semua tahun-tahun Bei Yi Ming di Bei Xi. Masalah korupsi dan penggelapan dana publik. Serahkan semuanya ke polisi. Baik. Bos. Tunggu. Aku bilang dua kaki. Kau puas sekarang. Pergi. Panggilkan ambulans untuk Tuan Muda Bei. Baik. Lumayan bagus. Beberapa hari lagi aku bisa mengguang kruk ini. Itu. Kau mau bilang apa? Itu apa ya? Setelah kakiku sembuh. Bisakah kau tidak pergi? Bukankah sebelumnya kau selalu ingin mengusirku? Kenapa tiba-tiba kau ingin aku tinggal? Kakaku menyukaimu. Aku. Juga tidak begitu membencimu lagi. Kalian bisa coba pacaran. Menyelamatkan hidupmu sekali. Sikapmu benar-benar berubah 180 derajat. Kau setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju juga bukan tidak mungkin. Hanya saja. Hanya saja apa? Kau harus menyetujui satu syaratku. Katakan. Berapa kata Sandi berangkas rumahmu? Kenapa kau menanyakan ini? Kau sudah menyuruhku pacaran dengan kakakmu. Aku belum tahu latar belakang keluargamu. Lagi pula aku adalah murid dokter dewa. Mencari seseorang dengan status terlalu rendah tidak pantas untukku. Alasan ini. Cukup masuk akal. Jadi berapa kata Sandinya? Aku juga tidak tahu. Tanyakan pada kakakku. Aku benar-benar tidak tahu. Kau mempermainkanku. Ayo pergi. Kau sudah berjanji padaku untuk mengambil foto pernikahan bersama. Ke kanak-kanakan sekali. Baiklah. Setelah selesai pemotretan. Aku akan membiarkanmu memilih harta karun dari berangkas. Lalu apa lagi yang ditunggu? Ayo. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Ayo, ayo, ayo. Kalian pilih baju kalian. Aku akan memakai yang dia pakai ini. Boleh. Tidak masalah. Jiang Yu. Kau lagi. Kenapa di mana-mana ada kau? Takai. Gaun pengantin di sini sangat cantik. Kita masuk dan coba juga. Yu. Oke. Ayo kita lihat. Gaun pengantin ini sangat cantik. Yu. Aku mendesainnya khusus untukmu. Yu. Kalian mau ngapain ke sini? Kak. Lihat apa yang kau katakan. Kami ke sini tentu saja untuk membeli gaun pengantin. Kalian pergi saja. Hari ini aku tidak menjual gaun pengantin. Jiang Sius. Apa maksudmu? Meremehkan siapa? Hari ini aku tidak akan menjualnya pada kalian. Kak. Berbisnis. Mana ada alasan untuk menolak pelanggan seperti ini? Begini saja. Kita semua kenal. Gaun pengantin pilih sesuka hati. Semuanya diskon 80%. Aku mau yang kau pakai ini. Tidak bisa. Aku mendesainnya khusus untuk Yu. Kak Kai. Orang ini maunya yang ini. Aku mau gaun pengantin ini. Kau segera lepaskan dan berikan pada Ying Ying. Kau. Kak. Kau antar tuan muda cu untuk membayar. Gaun pengantin ini. Harga aslinya 10 juta. Diskon 80%. Jadi 8 juta saja. Apa? 8 juta. Kenapa kau tidak merampok saja? Lihat. Jiang Ying Ying. Kai degemu hanya menggambar kue besar untukmu. Dia tidak mencintaimu. Kalau tidak. Kenapa dia tidak mau menghabiskan 8 juta untukmu? Kak Kai. Apa yang kau katakan sebelumnya itu bohong? Tentu saja tidak. Hanya saja gaun pengantin ini tidak seharga 8 juta. Aku tidak peduli. Kau tidak membelikannya untukku. Berarti kau tidak mencintaiku. Baiklah. Aku beli. Silakan. Pembayaran di sini. Lihat. Kan. Kai degemu masih mencintaiku. Cepat lepaskan gaun pengantinmu itu. Baik. Otak udang sepertinya hanya cocok dengan teh hijau sepertimu. Aku akan segera melepaskannya untukmu. Kau dan Jiang Yu itu palsu. Kan. Dia memberimu berapa banyak uang. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kalian berdua putus saja. Dia tidak perlu memberiku uang. Aku malah yang memberinya uang. Ayo kita makan. Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Pasti bisa makan banyak. Hari ini aku yang traktir. Lagi pula. Hari ini aku menghasilkan banyak uang. Kalau begitu aku mau makan besar. Tidak masalah. Kenapa? Kalian berdua mau pergi bersama. Ayo kita pergi. Kau menggantung foto pernikahan untuk apa? Dari saat kita mendapatkan surat nikah sampai sekarang. Kita belum punya satupun foto pernikahan. Aku rasa itu tidak pantas. Toh kita akan bercerai. Apa gunanya menggantung foto? Apa katamu? Tidak apa-apa. Kau ingin memberiku hadiah apa? Apa ini? Berankas. Di dalamnya semua harta karun koleksiku. Apakah ini pantas? Tidak apa-apa. Kau adalah istriku. Aku seharusnya tidak merahasiakan apapun darimu. Kata sandinya adalah tanggal pernikahan kita. Kau yang masukkan. Apa? Tanggal pernikahan. Kenapa? Kau lupa. Tidak. Percuma aku, Bu Zenger, yang cerdik dan bijaksana seumur hidup, ternyata melupakan hari penting ini. Layang-layang ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ini. Bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Tentu saja. Benar saja. Ada di sini. Ji-yang Yu. Apakah kau Zenger ku? Ini untuk apa? Ini adalah hartaku. Lihat. Masih terukir namaku. Zenger. Hari ini adalah hari Valentine. Jadikan ini sebagai tanda cinta untukmu. Saat kau besar nanti, bawalah ini untuk menikahiku. Ingat. Ya, aku ingat. Oh ya, kau tidak boleh menikahi orang lain. Kalau tidak, aku akan marah. Ya. Bisakah kau memberikannya padaku? Kau menginginkan ini. Oh ya, kau menginginkan ini. Selain ini, sisanya kau bisa pilih sesukamu. Benda ini sangat penting bagimu. Ya. Kau tahu benda ini. Tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu. Aku hanya merasa benda ini cukup indah. Itu ditinggalkan oleh kenalan. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kenalan. Kau mengenal pemilik Xiao Yuvo. Pemilik aslinya sudah meninggal. Meninggal. Kau tahu nama pemilik asli Xiao Yuvo. Kau sangat tertarik dengan pemiliknya. Tidak. Aku hanya penasaran. Hanya bertanya. Kalau begitu, bisakah kau meminjamkannya padaku untuk dipakai? Boleh. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Dalam waktu satu tahun, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kau akan kabur dengan Xiao Yuvo. Kemana aku harus mencarimu? Baiklah. Aku setuju. Baik. Tanda tangani kontraknya. Hem. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Zenger. Seumur hidup ini, kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Kakak. Pada Xiao Yuvo ini, selain dua kata Zenger, tidak ada informasi berguna lainnya. Hem. Tapi sepertinya Beijing Xiao tahu informasi tentang Xiao Yuvo. Tapi dia tidak mau bicara. Dia tidak mau bicara. Kalau begitu, kita selidiki sendiri. Aku pergi sekarang. Xiao Wu, terima kasih. Wow. Dunia memang sampit. Jiang Yu, kau cukup licik. Tidak hanya mendapatkan video, menghancurkan pernikahan aku dan Kak Kai, juga berselingkuh. Kau memang kejam. Bahkan sampai berpikir untuk bunuh diri untuk menyelesaikan masalah ini. Anak perempuan yang tidak berbakti, berani-beraninya kau mengirim ayah ke penjara. Aku yang mengirimnya atau kau? Jangan kira aku tidak tahu. Ide untuk menjebakku adalah darimu untuk Jiang Tian Cheng. Memang aku, lalu kenapa? Sayangnya dia terlalu tidak berguna, tidak bisa menghancurkan reputasimu. Jika Jiang Tian Cheng mendengarnya, pasti dia akan sangat sedih. Putri yang dia sayangi sepenuh hati ternyata sangat membencinya. Berhentilah berbicara sinis di sini. Pokoknya kau tidak akan pernah bisa menghancurkan kebahagiaan aku dan Kak Kai. Benarkah? Lusa adalah hari aku dan Kak Kai mengadakan pernikahan ulang. Bagaimana? Tidak peduli bagaimana kau mencoba menghancurkannya. Kak Kai tetap mencintaiku. Kau sakit jiwa ya? Kau menemuiku hanya untuk mengatakan ini. Kau tidak takut aku akan merusak pernikahanmu lagi. Berani kau. Jam segini Kak Kai seharusnya sudah datang. Ah, jangan. Ying Ying. Jiang Yu. Kau mau apa? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Ada masalah. Hadapi aku. Kak Kai tidak menyalahkan kakak. Kopinya. Kopinya aku yang menumpahkannya sendiri. Sampai sekarang. Kau masih membela wanita jahat ini. Kak Kai. Maafkan aku. Aku yang membuat kakak marah. Jiang Yu. Berani kau bilang ini bukan perbuatanmu. Iya. Bukan aku yang melakukannya. Baik. Berani kau. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Benar-benar buta mata dan hati. Kau bilang apa? Ying Ying. Jangan bilang padaku kalau video ini palsu. Ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Bukankah ini semua karenamu? Kau terus-menerus bilang kalau kau sudah melupakan Jiang Yu. Tapi apa kau benar-benar melupakannya? Gaun pengantin itu, hanya karena Jiang Yu pernah memakainya sekali. Kau setiap hari memandanginya dengan linglung. Ying Ying. Maafkan aku. Aku yang salah. Ibumu juga merasa aku punya niat jahat. Tidak ingin aku menikah denganmu. Makanya aku menukar ombak ibumu. Tapi aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu. Benar saja, kau. Benar saja, kau. Aku akan mencetikmu. Benar saja, kau. Cukai. Cukup. Jiang Ying Ying. Mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan apapun lagi. Takkai. Kau tidak bisa meninggalkanku. Kau bilang kau akan menikahiku. Pergi. Sudahlah, ayo kita pergi. Hem. Jiang Yu. Aku menjadi seperti ini semua karenamu. Aku pasti akan membuat akhir hidupmu lebih buruk daripada aku. Kenapa kau ada di sana? Dan juga rekaman CCTV. Karena kafe itu adalah milik keluarga Bey. Jadi kau pasti mendengar percakapan aku dan Lang Wu. Hem. Bukankah kau ingin tahu informasi tentang Xiao Yu Pho? Sekarang aku akan membawamu untuk mengetahui kebenaran yang terjadi di masa lalu. Kak, Jiang Yu. Ayo cepat ke sini. Kak, Kak Zenger. Ayo cepat ke sini. Aku Zenger. Zenger. Kau ingat. Lalu, apa kau ingat siapa aku? Tidak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu. Ingatlah pelan-pelan. Kak. Kau dan Jiang Yu juga main layangan. Yuk, aku akan mengambil air minum di mobil. Kau pegang talinya rat-rat ya? Kalau tidak, layangannya akan terbang. Aku pasti akan memegang rat tali di tanganku. Tidak akan membiarkan layangan pergi. Kakak. Saat aku besar nanti. Apakah aku akan terbang seperti layang-layang? Tidak. Aku akan memegangmu rat-rat. Kalau begitu kita kaitkan jari kelingking. Janji adalah janji. Kau tidak boleh kehilangan aku. Kakak. Zenger. Zenger. Kau ingat siapa aku? Kau kakak laki-laki. Zenger. Kau Kak Zenger. Kak Zenger. Bagaimana kau bisa lolos dari kebakaran itu? Berkat. Layang-layang ini. Lalu. Lalu. Aku tidak tahu siapa yang mengirimku ke panti asuhan. Lalu. Aku bergabung dengan organisasi. Menjadi Gu Zenger. Agen rahasia. Lalu bagaimana kau bisa menjadi Jiang Yu? Sebulan yang lalu. Aku sedang bertugas. Wajahku hancur karena ledakan. Kebetulan saat itu Jiang Yu meninggal. Untuk menghindari balas dendam. Aku melakukan operasi plastik menjadi Jiang Yu. Dan terus hidup dengan identitasnya. Kak Zenger. Kau hidup dengan sangat sulit. Ngomong-ngomong. Sudah ditemukan penyebab kebakarannya. Korsleting listrik. Orang tuamu meninggal dunia. Saat itu. Kakaku juga mengira kau sudah mati. Mencarimu dengan panik diruntuhan. Pada akhirnya. Hanya menemukan layang-layang ini. Kak Jing Xiao. Terima kasih. Halo. Kenapa? Kakak. Aku tahu identitasmu. Namamu Gu Zenger. Benar. Nona muda keluarga ku dari kota Rong. Kau sudah tahu semuanya. Hmm. Aku juga tahu kalau kakak laki-laki yang bertunangan denganku adalah Beijing Xiao. Bagaimana kau bisa tahu ini juga? Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja menepati janji. Menikah dengannya. Kak. Ambil yang ini saja. Yuk. Kalian tidak bisa menikah sebulan lagi. Nanti gaun pengantin yang aku desain khusus untukmu akan selesai dibuat. Kak. Aku tidak sabar lagi ingin menikah dengan kak Jing Xiao. Lagi pula. Semua gaun pengantin ini kau yang desain sendiri. Aku rasa semuanya cantik. Tapi. Kak. Jangan tapi lagi. Aku harus menikah dengan kak Jing Xiao. Aku mohon padamu. Aku ingin menikah dengan kak Jing Xiao besok. Yuk. Pakai yang ini saja. Cukai. Kau ngapain kesini? Kak. Aku datang untuk meminta maaf. Maafkan aku. Yuk. Sebelumnya semuanya salahku. Gaun pengantin ini aku berikan padamu sebagai hadiah pernikahan. Tunggu dulu. Cukai. Aku selalu membalas budi dan dendam. Karena kau telah memberiku gaun pengantin ini, aku juga akan memberimu hadiah. Ini adalah obat ajaib yang diracip oleh dokter dewa. Seharusnya bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Halo. Aku segera keluar. Hmm. Kak, aku harus pergi dengan kak Jing Xiao untuk membahas prosesi pernikahan. Aku pergi dulu ya. Cepat pergi. Hmm. Jiang Yu, matilah kau. Zenger, hati-hati. Kak Jing Xiao. Kak Jing Xiao. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya. Sebelum aku tahu kalau kau adalah kakak laki-laki. Aku sudah menyukaimu. Karena kau adalah orang pertama yang melindungiku. Kita susah payah untuk bertemu lagi. Aku tidak ingin melewatkan setiap detik bersamamu. Kak Jing Xiao. Aku mohon padamu. Cepatlah sadar. Bangunlah. Kalau kau tidak segera sadar. Aku tidak akan menikah denganmu. Kau sudah sadar. Seumur hidup ini. Kau hanya boleh menikah denganku. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin dan tanda cinta. Zenger, Xiao Yufo akhirnya kembali ke pemilik aslinya. Hem. Kakak. Aku akhirnya menikah denganmu. Mulai sekarang. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari genggamanku. Selanjutnya. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Terima kasih. Terima kasih.